The Martinator tampil agresif di sesi sprint race GP Qatar, membuat jarak poin semakin tipis. Pasca pukul Morbidelli, Alex Espargaro didenda 168,3 juta. Pembalap prima pramak racing Ducati Jorge Martin tampil sebagai pemenang di sprint race moto GP Qatar 2023. Start dari posisi 5, ia finish di depan Fabio Diggian Antonio dari tim Gresini Racing Ducati dan Luca Marini dari tim Muni VR46 Racing Ducati. Sprint race moto GP Qatar berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, Minggu 19 November 2023, dini hari WIB. Martin yang start dari posisi 5 tampil apik dan perlahan-lahan merangsak ke depan. Luca Marini cuma sempat memimpin beberapa putaran saja setelah start dari Paul. Ia akhirnya finish ketiga. Di belakang Fabio Diggian Antonio yang juga tak kalah pentingnya pada sprint race kali ini Diggia tampil cemerlang dan membawanya sukses podium dengan finish kedua. Sementara itu, Francisco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo yang memimpin klasemen kejuaraan dunia menuntaskan balapan di posisi 5. Di belakang Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati, hasil ini masih cukup aman untuk menjaga. Pembalap Ducati Lenovo team, Peko Bagnaia, memimpin klasemen sementara dengan koleksi 417 poin. Pembalap asal Italia ini diikuti oleh pembalap prima Pramac Racing, mendapat tambahan 12 poin yang membuat Giorgio Martin memangkas selisih angka dari Bagnaia. Dia kini hanya tertinggal 7 poin dari Bagnaia, dengan 410 poin. Dan pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzeci, di peringkat ketiga dengan 323 poin. Hasil ini jelas membuat perebutan gelar juara semakin menarik untuk dinantikan. Kita lihat saja aksinya nanti pada sesi race utama GP Qatar. Balapan 22 lap itu sendiri akan dilangsungkan Senin, tanggal 20 November tahun 2023 pukul 0 sampai pukul 0.50 WIB. Saat menjalani sesi latihan bebas FP2 pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 sore setempat, Alex Espargaro dan Franco Morbidelli terlibat senggolan yang berbuntut Alex memukul Morbidelli. Pada saat Morbidelli sedang memperlambat laju Yamaha M1 miliknya, dari belakang muncul Espargaro dengan RSGP yang sedang melakukan lap time. Di salah satu sektor Espargaro berusaha masuk tikungan ke kiri, tapi terjadi kontak. Espargaro dan Morbidelli bersenggolan, yang menyebabkan Alex nyaris terjatuh lantaran roda belakang hampir hilang traksi. Usai kejadian itu Morbidelli dan Espargaro keluar dari trek. Espargaro tampak marah hebat. Meskipun Morbidelli nampaknya sudah menyuruh Alex untuk tetap tenang dan santai, Alex justru terlihat melayangkan tangan kirinya memukul tepat ke arah kepala Franco Morbidelli. Akibat kejadian pemukulan Alex Espargaro terhadap Franco Morbidelli, dilansir dari laman resmi MotoGP, Alex Espargaro dinilai melakukan tindakan tidak sportif. Kepada Franco Morbidelli, Alex pun dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 10.000 euro atau sekitar 168,3 juta rupiah dan penalti 6 grit. Alex sendiri menyelesaikan ki-2 di posisi 10, Dengan penalti 6 grit yang ia terima, pebalap asal Spanyol itu akan memulai balapan utama MotoGP Qatar di posisi ke-16. Sesi latihan bebas pertama MotoGP Qatar 2023 telah usai di gelar hari ini. Dengan hasil Honda nampaknya cukup kesulitan terbukti dengan keempat pembalapnya berada di urutan terbawah. Kemudian dalam sesi praktis Honda mencoba memperbaiki catatan waktunya, Terbukti Mark Marquez berhasil menorehkan catatan apik, Dengan meraih posisi ke-10. Marquez memastikan posisi 10 besar untuk dapat langsung melaju di babak kualifikasi, Ki-2. Seperti yang sudah-sudah cara yang dilakukan reader Spanyol itu membuat reader lain geram. Kali ini Marquez nampak towing baknaya untuk mendapat catatan waktu lebih baik, Dan terbukti cara ini berhasil membawanya masuk 10 besar. Hari ini diluar ekspektasi kami, Jauh lebih baik dari yang kami harapkan ketika kami tiba di sini. Kata Marquez dilansir dari Crash. Mark Marquez mengungkapkan untuk saat ini tidak ada cara lain selain towing peko baknaya. Tembus 10 besar dan langsung masuk ke Ki-2, Babak kualifikasi kabar yang baik untuk kami di garasi. Sata bisa menemukan catatan waktu yang bagus di belakang peko, Karena itulah yang harus kami lakukan. Terangnya. Dari hasil sesi praktis yang telah usai dilangsungkan, Pada MotoGP Qatar 2023 di sirkuit Lusail, Sabtu-Tanggal 18 November dini hari WIB, Memunculkan kejutan besar, Pasalnya pembalap Aprilia Raul Fernandez tampil cemerlang, Dan berhasil mencatatkan waktu paling tajam, Yakni 1 menit 52,843 detik. Catatan ini sekaligus menjadi pencapaian untuk kali pertama, Raul menjadi pembalap paling cepat dalam praktis, Sepanjang kariernya di MotoGP. Sejujurnya saya sangat senang, Itu adalah sesuatu yang saya dan tim butuhkan, Dan saya pikir dari pihak Aprilium, Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dari tim satelit. Ungkap Raul kepada awak MotoGP dikutip dari jpnn.com Di sisi lain sang juara GP Malaysia 2023 NEA Bastian ini dari Ducati Lenovo Team, Justru gagal menembus 10 besar, Dan harus memulai qualifit pertama atau key 1 terlebih dahulu. Selain Bastian ini ada juga nama Marco Bezeci Muni VR46 Ducati. Jack Milner Red Bull KTM Factory Racing KTM Alex Marquez dari Gresini Racing MotoGP, Serta Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha, Yang juga tak mampu menembus 10 besar. Terima kasih telah menonton!